Intro Ribuan ikan laut mati secara mendadak di perairan Kuala Indah, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Diduga ribuan ikan dan biota laut lainnya yang mati akibat pencemaran limbah industri yang berada di sekitar perairan Kuala Tanjung dan Kuala Indah. Kasatreskrim Polres Batubara AKP Ferikus Nadi langsung memimpin tim untuk melakukan investigasi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan Kabupaten Batubara. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batubara, ASYAR, Dinas Lingkungan Hidup telah bekerjasama dengan Dinas Perikanan dibantu Satreskrim Polres Batubara, telah melakukan cek tempat kejadian perkara, saat ini telah dilakukan pengambilan sampel ikan dan air yang berada di muara. Ada tiga titik sampel yang diambil dan sudah dikirim ke laboratorium. Selambat-lambatnya sebelum dua pekan hasilnya sudah bisa diketahui. Satreskrim Polres Batubara masih menunggu hasil uji laboratorium, dan apabila terbukti ada pencemaran dari limbah industri dari pabrik yang beroperasi di sepanjang pantai Batubara, akan dilakukan tindakan tegas, karena sudah merusak ekosistem laut yang sangat merugikan masyarakat banyak, terutama para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Penyebab kematian ikan ini kita belum bisa memastikan. Kepastiannya kita tunggu hasil lab. Hari ini kita turun bersama. Dinas Perikanan Kabupaten Batubara mengecek ikan. Nanti mengecek ikan, kalau kami mungkin hari ini mengambil sampel air yang untuk kita uji labkan segera ke Medan. Kalau semalam sampai hari ini, kalau memang ada ditemukan kontaminasi, pasti akan ada hasil uji labnya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, melaporkan. Selamat menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton